bosnya mau lewat nah ini ini kediaman kedua guys dari pemilik PT Gudang Garem kalau nggak salah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh bertemu lagi bersama saya ya dan Mas Ati MV di sini di atas motor ya motor saya sekarang sedang tidak berjalan aduh 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 ah mana apa sih eh sikil saya ini ini langsung saja ya jadi kediaman kalau nggak salah ya ini menurut info yang saya dapat jadi kediaman rumah Hai pemilik PT Gudang Garem itu unda hanya satu guys undanya satu ini salah satu kediaman eh entah bos entah apa ya pokoknya ya pemilik PT Gudang pemilik PT Gudang Garem ini salah satunya guys dari beberapa rumah jadi rumahnya itu enggaknya satu gas mungkin ada yang di luar negeri ya Oke kita lanjut saja hari ini kita tidak eh ada peninggi guys ya jadi langsung saja kita simple-simple pasten hehehe Cang hehehe aduh oh ini ada Hai bapak-bapak itu lagi berdiskusi hai 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 berang lebih seperti ini guys Oke jadi ini jalan ini sudah pernah kita lewati ya di vlog sebelumnya ya Nah ini karena ada yang request lagi maka saya buatkan video lagi ini nah itu pokoknya ini memberi tahu kepada kalian ya nah ini gaur-gaurnya gudang garam guys Hai dijaga ketat oleh satpam ini juga bukan main-main guys kalau masuk ke sini bukan orang biasa guys kita belok ke kanan terus ini kebun apa ya ini ya Hai tanaman apa-apa ini hai 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 wah ini bosnya mau lewat nah ini ini kediaman kedua guys dari pemilik PT gudang garam kalau enggak salah ya Nah ini kita pelan-pelan aja Hai ini kalau di Hai dalam sana ini sangat megah sekali guys mewah sekali Ayo kita belok ke kiri guys nah ini juga masih pabrik guys kanan saya ini juga masih pabrik masih milik PT gudang garam ini Hai jadi jangan diragukan lagi ya luasnya PT gudang garam itu seperti apa itu luas banget itu tapi Hai banyak yang mengatakan banyak yang membanding-bandingkan kalau eh gudang garam itu masih ada apa di atasnya gitu loh kayak PT jarum ya kan ini vlog ini bukannya membanding-bandingkan bukannya eh apa-apa lah bukannya apapun lah ya tidak ada unsur apapun tapi netizen Indonesia tahu lah Hai saya nge-vlog di kawasan apa itu namanya di kawasan kanan gudang garam ini terus ada yang komen Hai Sek Sugiyan jarum lah ya terus terus nyapong lho sukihan terus nyapong lho Hai tabelok ke mana ya ke kanan aja lah liwat dalam ayo adek-adek ayo pegangnya pande islet like ngeremeti lejan hai 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 eh eh awas 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 jatuh awas jatuh jadi agak-agak agak mereng ya itu 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 adeknya agak mereng ke kiri guys nah ini wah bahaya itu Hai takutnya jatuh atau gimana kan bahaya saya sebabnya sebenarnya mau nolongin tapi gimana ya masa yang nge-dek di jalan gimana memberhentikan jalan kan ya enggak sopan gitu Yes cukup begitulah ya vlog kali ini ya Hai eh jadi yang saya tahu itu bangunan megahnya itu yang dimiliki ah bukan yang dimiliki ya di di kawasan Kediri itu ada dua yang saya tahu itu loh yang pertama yang di deket jalan raya tadi yang kedua yang barusan tadi guys Hai Oke Hai seperti itu dulu ya vlog kali ini ya mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya kak kurangnya apa itu kan ya mohon maaf langsung saja ya kita tutup tapi bentar saya tak nyebrang dulu Hai kita belok lagi ke kanan guys hai 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 Yes Oke Begitu saja vlog kali ini Support terus Channel dan masih DMV ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Apalagi kalian yang request itu wajib Yang namanya subscribe guys Dan Dan Pokoknya begitu saja See you next Time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Slebel